Itu adalah untuk kepentingan pemeriksaan ya. Nah pemeriksaan sampai sekarang kan belum selesai. Sedangkan masa penahanan yang dimiliki oleh pengadilan negeri, hakim itu kan mempunyai kewenangan penahanan sampai 30 hari, kemudian bisa diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri, paling lama 60 hari. Artinya pengadilan negeri itu mempunyai kewenangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan selama 90 hari. Itu pasal 26, ayat 1, dan ayat 2. Kemudian jika pemeriksaan ternyata belum selesai di tingkat pengadilan negeri dengan masa penahanan 90 hari tersebut, bisa dimintakan perpanjangan ke pengadilan tinggi. Dasarnya pasal 29, ayat 1, ayat 2, kemudian di 6-nya. Nah itu total masa penahanan yang bisa diberikan oleh pengadilan tinggi itu adalah selama 60 hari. Nah artinya apa? Setelah masa berakhirnya penahanan nanti tanggal 9 Januari oleh pengadilan, oleh di pengadilan negeri, nanti pasti majelis hakim melalui ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan akan meminta perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi atas dasar pasal 29, ayat 1, 2, dan ayat 6.